Instan 16 juta cek! Aku pakai beberapa topping Ada lobster, lobsternya besar banget Wagyu A5, Bafun Uni, dan Murasaki Uni Ada kaviar, Black Summer Truffle, Kiju Permageno Regiano, dan Hati Angsa Pertama kita rebus mie instannya Bahan makanan yang ada di video ini dapat dibeli di Tokopedia Karena ada WIB setiap tanggal 25 sampai akhir bulan Dengan diskon gede plus gratis ongkir Kukus lobster dengan Perrier Sparkling Water Sekarang kita masak Wagyu A5-nya Aku masak hingga tingkat kematangan medium Berikutnya masak Hati Angsa-nya Tidak perlu pakai minyak karena sudah berminyak Sekarang kita kupas lobsternya Hingga seperti ini Taruh lobster tail-nya di atas piring Beserta steak-nya Kita parut keju permageno regiano Dan slice Truffle-nya Tuang satu kaleng kaviar di atas semuanya Dan kita beri Bafun Uni dan Murasaki Uni Hias dengan emas yang bisa dimakan Mie instan 16 juta pun jadi Mari kita coba Rasanya enak sekali, aku suka banget Selamat mencoba Hari ini aku memasak ayam team dengan ayam hitam Pertama bersihkan ayamnya Dan aku siapkan 9 macam herbal pilihan Seperti kalian bisa lihat Ayam ini kulit dan dagingnya warna hitam Unik sekali Aku berikan garam dan 9 macam herbal pilihannya Aku pakai Stain Cookware Pressure Walk Untuk mengukusnya Masukkan ke kukusan dan jangan lupa tambahkan jahe Tutup dan tunggu 45 menit Setelah 45 menit jadi deh Mari kita coba Pertama kita cicip kuahnya Rasa kuahnya gurih sekali Tidak ada bau amis Aku suka sekali makan ayam team Biasanya mamaku buatkan aku ayam team Rasa daging ayamnya lembut sekali Aku suka banget Kalian harus banget cobain Selamat mencoba Kita orang botox bisa membuat kulit lampi dan sehat Aku tahu ada skincare yang kandungannya seperti botox Hari ini aku memakai salmon DNA dari something Dengan kandungan salmon DNA Ini gunanya untuk mengencangkan kulitku dan melembabkan Aku dan adikku pakai salmon DNA dari something ini Lalu aku mau pakai holy grail dari something Holy grail dengan botox like effect Untuk booster kulitku supaya lampi Kalian bisa lihat kulit aku dan adikku Setelah kita pakai holy grail ini Kulit kita jadi kencang dan sehat Aku senang sekali tidak perlu disuntik Kulit aku tetap sehat dan seperti botox Selamat mencoba Namit abon cek Aku dan adikku suka banget sama Gery Salud Malkis Double Abon Karena nikmat abonnya gak main-main Jadi kita beli untuk stok di rumah Kita sampai tidak terlihat di kamera Gery Salud Malkis Double Abon ini unik banget Ada dua sisi Sisi krim abon dan sisi taburan abon Mari kita coba Gigit kanannya dibalik gigit kirinya Hmm rasa krim abon yang lembut dan taburan abon enak sekali Kita suka banget sambil ngemil kita bermain monopoli Yang kalah harus mengabulkan permintaan yang menang Adikku menang dan ingin Gery Salud Malkis Double Abonnya dibuat menjadi tumpukan kenikmatan abon level tertinggi Terjadi ini dia tumpukan kenikmatan abon level tertinggi Adikku suka sekali Benar-benar kenikmatan yang up salut Nikmat abon yang ditabur dan disalut Aku dan adikku menyebut Gery Salud Malkis Double Abon cemilan abon level tertinggi Ternyata serunya bermain ditemani Gery Salud Malkis Double Abon Kenikmatan abon yang up salut Karena nikmat abonnya gak main-main Sampai mencoba Hari ini aku mau coba ramen hack yang viral itu Pertama aku rebus mie kuah instan Untuk menu hari ini cuma butuh 3 bahan aja Kalian bisa pakai mie kuah instan apa aja? Aku pakai rasa soto Berikutnya kita pakai mayonnaise Jepang Dan telur Jepang yang bisa dimakan mentah Kalian harus pakai telur yang bisa dimakan mentah Agar aman Aduk hingga rata dan tuang mie mie kuahnya Aduk-aduk dan jadi deh Aku tambahkan topping daging steak Dan juga jamur shiitake Aku juga beri cabai bubuk, bawang goreng, dan bawang Sekarang mari kita coba Rasanya enak sekali Aku suka banget Kalian harus banget cobain Sampai mencoba Hari ini aku dan adikku bermain peran Aku menjadi asisten pribadi adikku Adikku menyuruhku untuk menyalakan televisi Dan adikku meminta untuk mengambilkan cemilan sehat favoritnya Dan membuatkan ngancus Jadi aku turun ke bawah untuk ke dapur Lewat tangga dan lift rumahku Untuk mengambilkan cemilan sehat favoritnya Ada rasa selai kacang dan juga coklat Aku juga ambilkan jus ayur dia Sekarang aku kembali ke kamar Untuk memberikan adikku cemilan sehat favoritnya Dan segelas jus dia Adikku berterima kasih banget Adikku senang sekali Namun adikku minta diambilkan lagi cemilan sehat favoritnya Karena kurang dan takut cemilan kusukannya aku disin Sebagai asisten pribadinya Aku harus mengambilkannya Saat kembali ke kamar aku kaget banget Adikku sudah menghabiskan beberapa bungkus cemilan favoritnya Aku harus merapikannya Berantakan banget Kata adikku dia senang ngumpulin zinc Karena dia habis membaca artikel-artikel tentang kebaikan gandum Gandum mengandung zinc yang bagus untuk imunitas tubuh kita Mari kita coba Ternyata cemilan favorit adikku enak banget Aku suka banget Kalian harus banget cobain Selamat mencoba Hari ini aku dan adikku quality time Kita main game Switch Mario Kart bareng Seru banget Kita suka banget Setelah itu kita kebawa untuk bikin snack Untuk snack malam ini Kita siapin food processor dari Mito Kita campur buah alpukat Buah naga Dan beberapa buah lainnya Ke food processor dari Mito Hingga menjadi halus seperti ini Ini salah satu snack favorit kita Karena penuh dengan vitamin Rasanya juga enak banget Selamat makan kita nonton BTS Run Sambil peluk boneka aku Yang warna putih boneka kesayangan aku Setelah nonton BTS Run Kita juga nonton dokumentari tentang Sintoya Brown Kita berdua suka banget nonton dokumentari bareng-bareng Udah banyak banget dokumentari yang kita nonton Setelah itu kita baca ruah dan juga Bible Study Disini aku lagi jelasin adikku tentang bacaan dari kitab kejadian untuk ruah hari ini Ini momen favoritku tiap malam Setelah itu kita baca dua malam bareng-bareng Habis itu kita minum jus Aku jus bayam timun apel Dan adikku jus wortel jeruk Setelah itu kita bikin teh Pakai Sintocwear Sebelum tidur kita juga pake masker Sekian night routine dari aku dan Alia Sampai jumpa di video berikutnya Teragabola cek Hari ini aku dan adikku sedang bermain bola Aku dan adikku suka sekali bermain bola Semenjak adanya Euro 2020 Siapa tim jagoan kalian di final Euro 2020? Hmm tapi adikku terlihat tidak bersemangat Oh iya aku tau caranya supaya adikku jadi semangat lagi Jadi aku langsung ajak adikku ke dapur Jadi dari lapangan kita masuk dulu ke dalam Aku gandeng adikku menuju dapur Untuk ke dapur kita naik lift dulu Disini kita lagi menunggu Taraaa sampai Jauh juga jalan ke dapur Ini dia yang bisa bikin adikku semangat lagi Kopiko Lucky Day Kopiko Lucky Day ini juga ada di Euro 2020 Aku suka sekali dengan Kopiko Lucky Day Dan Alia juga masih suka Tuh kan Alia suka banget Rasa Kopiko Lucky Day memang enak dan nendang Gak cuma ada di kukas Tapi aku juga stock Kopiko Lucky Day yang tidak terlalu banyak Pas banget untuk aku dan adikku nonton Euro 2020 tengah malam Ayo kita lanjut lagi main mulanya Dan gooo Tuh kan adikku jadi semangat lagi Kalian juga harus cobain Kopiko Lucky Day Selamat mencoba Hari ini aku mau bikin make and cheese cheetos viral Cuma butuh 3 bahan aja Makaroni, susu, dan cheetos Setelah rebus makaroni, tuang susu Aku pakai 250ml Dan 1 pak cheetos puff Aku juga tambahin sedikit snack keju lainnya Tunggu hingga cheetosnya itu kerendam dengan susunya Dan tercampur rata Aduk-aduk hingga cheetosnya larut Setelah selesai masukkan makaroni yang itu udah rebus Aduk makaroninya dengan campuran susu dan cheetosnya Aku tambahin sedikit garlic powder Dan jadi deh, gampang banget kan Aku penasaran banget rasanya gimana Dari penampakan ini sih kayaknya enak Mari kita coba Menurut aku, rasanya tidak terlalu asin Tapi rasa keju berasa Mungkin agar lebih nikmat Kalian bisa tambahkan penyedap tambahan Kok kalian lagi lapar malam dan penasaran Kalian bisa cobain nasib ini Selamat mencoba Pertama, siapkan ketoprak Tuang bumbu kacangnya Sekarang kita tuang ketopraknya ke mesin es krim Tuang bihunnya, kemudian tahunya Ketupa, timun, dan juga tauge Jangan lupa kerupuknya Sekarang mari kita cincang ketopraknya Ini bagian yang paling seru Kita cincang ketopraknya hingga menjadi kecil-kecil Seperti ini Setelah kita cincang, kita mau bikin adonan krimnya Tuang whipped cream ke pancis dan ke kue Tambahkan susu, gula, dan aduk dengan api kecil Tuang adonan ke food processor mito Beri saus kacang dari ketopraknya Tuang adonan krim ke mesin es krim Dan aduk-aduk dengan ketoprak cincangnya hingga menyatu Bentuk menjadi kotak di mesin es krimnya Dan tunggu hingga mengeras Setelah mengeras, taruh di wadah es krim Keliatannya enak sekali Kalian bisa lihat potongan ketopraknya di dalamnya Aku excited banget untuk cobain Aku juga tambahkan kerupuk di atasnya Mari kita coba Ternyata rasanya enak banget, apalagi dicocol kerupuk Cara baru untuk makan ketoprak, selamat mencoba Hari ini aku lagi pengen me time Untuk me time, aku baca buku Setelah itu aku dengerin lagu sambil menyanyi Setelah menyanyi, aku juga main game Habis main game, aku lagi mau maskeran Kayak di klinik kecantikan Tapi aku maunya di rumah aja Jadi aku beli maskernya aja Di sini aku ada masker airin Ada varian charcoal, green tea, dan vitamin C Masker ini sudah halal dan sudah ada BOM-nya Hari ini aku pakai varian charcoal Aku campur 3 sendok masker dengan 6 sendok air dingin Aku aduk maskernya sampai membentuk pasta yang halus dan gental Aku mengaplikasikan masker charcoal ke muka aku dengan rata dan agak tebal Masker yang aku gunakan mengandung charcoal Yang bagus banget untuk mencerahkan, melembabkan, dan mengurangi minyak berlebih Setelah kita ratakan, tunggu 15 menit Sambil menunggu 15 menit, aku nonton TV dulu Setelah nonton TV, yay udah 15 menit Bagian ini paling enak Aku suka banget part ini Setelah aku peel maskernya, kalian bisa lihat muka aku jadi lebih cerah Ini dia hasilnya, bagus banget kan kayak di klinik kecantikan Selamat mencoba Es krim pecil lele, cek Hari ini aku udah pecil lele, nasi uduk, dan tahu tempe Ada juga sate usus, sate hati ampla, dan juga sate kulit Pertama, pindahkan pecil lelenya ke mesin es krim roll Atau biasa disebut mesin es krim goreng Jangan lupa sambalnya Taruh lelenya, nasi uduk, tahu tempe, dan juga sate-satenya Jangan lupa juga tambahin kol gorengnya Sekarang kita potong-potong pecil lelenya Kita potong-potong hingga jadi kecil-kecil Seperti ini Kol sudut ini, potong-potong terus hingga makin kecil lagi Menurut aku, bagian ini yang paling seru Setelah pecil lelenya dikecil, tuang krimnya Campur adonan krimnya dengan pecil lelenya Aduk-aduk hingga semuanya menyatu Setelah keras, roll es krim gorengnya Ais krim pecil lele pun jadi Aku taruh di wadah es krim Wow, katanya enak banget Aku hias dengan kepala lele goreng Agar lebih terlihat seperti es krim pecil lele Setelah kita makan pecil lele, cocok banget makan es krim pecil lele Kalian bisa lihat es krimnya ada teksturnya Mari kita coba Ternyata rasanya enak banget dan unik sekali Cocok untuk pecinta pecil lele Selamat mencoba Hari ini aku molap beberapa perabotan rumahku Agar bersih dari debu Pertama lemari sepatu Kemudian meja dan beberapa guci di rumahku Aku juga membersihkan beberapa tempat lainnya Namun tidak semuanya Setelah keliling, aku keringetan banget Jadi setelah keringetan seharian Aku butuh eksfoliasi agar kulitku tidak kusam dan bersih dari debu Eksfoliasi gak cuma bikin kulit gluing Tapi juga menjaga kulit tetap bersih dari kotoran Yang tersumpet di dalamnya Aku usapkan glow maker dari something ke kaki dan lututku Aku suka banget pakai exfoliating toner dari something ini Gak bikin perih dan iritasi Kamu udah eksfoliasi belum hari ini? Sampai mencoba! Aku salah satu orang yang punya masalah minyak berlebih di wajah Lihat saja, minyaknya bisa untuk goreng ikan Makeupku jadi tak tanama Aku harus segera mencari cara Lalu aku teringat punya harta karun ini Ini dia, aku punya Oil Free Brightening Daily Moisturizer Ini adalah moisturizer untuk membantu mengurangi minyak di wajah Aku akan pakai di setengah wajahku Dan mari kita coba! Ketahanannya selama 3 jam Saya belum menunggu Aku akan berolahraga dulu Tak terasa sudah 3 jam Mari kita tes seberapa oil di muka kita Aku pakai oil paper di seluruh wajahku Sebelah kanan menggunakan Oil Free Brightening Daily Moisturizer Yang sebelah kiri tidak Dan ini hasilnya Sisi sebelah kanan tidak ada minyak Dan sisi sebelah kiri masih sangat berminyak Aku suka sekali menggunakan Oil Free Brightening Daily Moisturizer Aku gunakan setiap hari di pagi dan malam hari Selain untuk mengontrol minyak Produk ini juga bisa menjaga bakteri penyebab jawat Kalian bisa lihat kan kalau aku jadi gowing? Selamat mencoba! Cek mie tek tek cek Hari ini aku memasakkan adikku mie tek tek ala korea Pertama aku siapkan tokpukinya Ini tokpuki instan dari mujige Adikku yang membantu ku saat memasak Aku senang sekali Rebus tokpuki hingga kenyal selama 3 menit Dengan air 16 senang makan Aku tambahkan sayur dan juga mie yang sudah matang Aku juga tambahkan telur rebus Setelah itu aku juga mau tambahkan daging Aku pake daging wagi Beri garam dan lada ke dagingnya Dan masak dagingnya sesuai kematakan yang kalian inginkan Potong-potong dagingnya Dan masukkan ke tokpuki kita Masukkan saus kucujang dari tokpuki mujigenya Dan masak hingga mental Tokpukinya pun jadi Aku hias dengan telur rebus yang aku potong jadi dua Mari kita coba! Tokpukinya kenyal sekali Aku dan adikku eksset banget buat cobain Pertama aku suapkan adikku Adikku suka banget Paduan topuki kinyal dengan saus kucujang yang sedikit kidas dan manis Cocok sekali dengan topeng daging dan telur Selamat mencoba! Selanjutnya aku nonton film Vampire Vampire-nya lucu banget Aku tertarik untuk menjati Vampire seharian Aku langsung beli kostum Vampire Dan aku bergegas untuk ganti ke kostum Vampire baruku Aku ingin banget mamerin kostumku keluar rumah Aku sudah mirip Vampire kan? Tapi tiba-tiba aku teringat Kalau Vampire itu takut akan matahari Akhirnya aku mencari cara agar dapat keluar tanpa takut matahari Aku pun menemukan sunscreen di dalam kotak menengkasku Ini N-Pure Cica Beat The Sun SPF 50 PA++++ Sunscreen ini diformalsikan dengan 100% natural Cica leaf odor Extra Crescentimum Extra Camomilla Dan ekstrak daun camellia sinensi Sunscreen ini dapat mengunuhi kulitku dari UVA dan UVB Sambil melembabkan kulit Sunscreen ini juga halal loh Setelah pake sunscreen ini aku juga tambahkan warna merah di sekitar mulutku agar lebih mirip Vampire Aku seneng banget Sekarang aku bisa mamerin kostumku keluar rumah Karena aku sudah pake sunscreen N-Pure Selamat mencoba Dan kafir 35 juta cek Hari ini aku borong 400 pak crispy chicken nugget langsung dari pabrik kansler Harganya 20 juta Nugget kansler crispy chicken nuggetnya banyak sekali Hingga meja di rumahku penuh dengan kansler crispy chicken nugget Aku mau makan dengan 10 kaleng kafir dari Perancis Seharga 15 juta Aku excited banget Untuk cobain kansler crispy chicken nugget dengan kafir Pertama aku goreng 50 pak kansler crispy chicken nugget Goreng dengan minyak hingga golden brown Setelah itu aku susun rapi nuggetnya Aku bentuk jadi piramida Agar lebih cantik Wow bagus banget kan Sekarang mari kita siapkan kafirnya Aku pake sendok yang terbuat dari mutiara untuk mengambil kafirnya Agar tidak menusak cita rasa dari kafir tersebut Susun rapi di atas nuggetnya Wow katanya enak sekali Aku excited banget Kira-kira rasanya gimana ya pasti enak banget Pastikan semua nuggetnya dapet kafirnya Wow seperti kurang jadi aku tambahin lagi Tuang kafirnya yang banyak Rasa kansler crispy chicken nugget yang nikmat dicampur kafir dari Perancis pas sekali Aku suka sekali kansler crispy chicken nugget Sampai mencoba Ini adalah dry age A5 kaguchima wakyu BMS-12 Julukannya miracle wakyu karena BMS-nya 12 Aku akan masak dengan hati angsa Aku beli wakyunya 1,2 kg dan harganya 6.500.000 Aku akan masak wakyu down dengan daging ini Pertama kita kasih lada garam dan kita masak dengan fatnya sendiri Hingga warnanya cantik seperti ini Pastikan kita siar dagingnya hingga ada crust seperti ini Next aku masak hati angsanya Tidak perlu minyak karena sudah berlemak sekali Sekarang kita plating yuk Aku slice dagingnya dan aku kasih telur onsen yang aku sudah buat sebelumnya Tinggal kita topping dengan daun bawang iris Dan hati angsanya Wakyu down pun jadi Daging dry age A5 kaguchima wakyu BMS-12 Yang berlemak dicampur nasi enak banget Aku juga tambahin yakin di kusos Selamat mencoba Terlida cek Hari ini aku mau masak lidah sapi Pertama siapkan lidah sapi Aku pakai lidah wakyu Aku pakai yang seri diiris Beri kaldu sapi bubuk, garam, dan nada Tumis bawang putih dengan panci single queer Masukkan lidah sapi dan oseng sebentar Tambahkan minyak wijen Masukkan cabai rawit yang sudah diiris Dan juga daun bawang Ini transpirasi dari restoran favoritku di Melbourne Aku juga bikin scrambled egg Aku masak dengan mentega Setelah itu masak nasi di rice cooker mito Dan timba nasinya Beri lidah sapi di atas nasi Dan susun scrambled eggnya Ini salah satu hidangan favoritku yang aku sering masak di rumah Masaknya gampang banget Mari kita coba Aku suka sekali lidah sapi Rasanya gurih dan pedas Dimakan dengan scrambled egg juga pas banget Cocok untuk pencinta lidah sapi Selamat mencoba 300 juta cek Hari ini aku mau jualan boba Jadi aku langsung masak boba dengan gula merah Untuk aku jual Dan aku bikin banner untuk tokoku Namanya Siska Koba Boba Aku tuang bobanya ke mangkok Dan aku duduk menunggu Mari kita jualan Setelah menunggu Tidak ada yang datang sama sekali Hingga akhirnya tiba-tiba ada yang datang Wow pelanggan pertamaku Yaitu adikku Dia kelihatan tertarik sekali Aku jelaskan ke dia 1 gelas harinya 100 juta Dia pun naik untuk mengambil uang Dan dia memesan 1 gelas boba Dia memberikan aku 100 juta Aku pun membuat bobanya Aku beri 2 sendok makan boba untuk 1 gelas Namun dia tiap puas dan ingin ekstra boba Aku bilang 1 sendok makan ekstra boba 20 juta Dia bilang dia mau 5 sendok Akhirnya dia beri aku 100 juta lagi Aku tambahkan 5 sendok boba ke gelasnya Namun dia tetap tiap puas dan ingin 5 sendok makan ekstra boba lagi Dia bayar aku 100 juta lagi Aku pun menambahkan 1 sendok boba lagi untuk dia Akhirnya dia senang dan puas sekali Aku tuang es batu dan juga susu Pelangganku senang sekali Aku jadi kasian sama dia Dan aku kasih dia emas yang bisa dimakan Aku taruh di atas boba-nya Selamat mencoba Kering bebek packing cek Hidangan bebek packing berasal dari China Pertama siapkan bebek packing Iris kulit crispy-nya Mari kita iris Setelah diiris Kumpulkan yang banyak Dan siapkan 2 paha bebek juga Kita akan blender pahanya dan kulitnya Tambah juga dagingnya Aku pake chopper mitochiba Tuang air panas Dan blender hingga halus Setelah halus saring Kita akan mendapatkan ekstrak bebek packing Warnanya putih seperti ini Campurkan bubuk es krim Dan mixer dengan mixer mitos selama 10 menit Setelah itu masukkan ke mesin es krim Dan tunggu selama 2-5 menit Bebek packing adalah salah satu hidangan favorit aku Kita eksite banget untuk cobain es krim bebek packing Kira-kira rasanya bagaimana ya? Agar lebih terasa vibes bebek packingnya Kita hias dengan kulit dan timun Mari kita coba Rasanya unik sekali Berasa rasa kulit bebek garing yang gurih Kita juga hidangkan dengan pancake bebek packing Dan saus khas bebek packing Ini cara unik makan bebek packing Selamat mencoba Terima kasih telah menonton!